Mungkin dia bakal ngeboss back sekali buruku tapi itu juga gak ngaruh karena kita ada Clara lagi-lagi Clara ini makanya bagus ya, kalau kalian mau bawa 2 Clara di deck ini terserah kalian Sayangnya efek dari serangannya membuat dia harus ngeflip 2 kali bukan sekali Dan kalau salah satunya tuh ekor atau tail gitu ya Pokemonnya akan tetap tidur jadi artinya akan butuh 2 kali lempar koin dan 2 kalinya keluar kepala semua itu cukup sulit Tapi untungnya kekurangannya bisa ditembel dengan Halo, Nogpress 123 lagi disini dan ya akhirnya kembali bahas deck ya setelah 2 video berturut-turut Aku gak ada bahas deck, aku membahas guide kan sama rekomendasi kartu yang untuk dibeli itu Akhirnya aku bakal bahas deck dan di bahasan deckku kali ini aku bakal bahas deck yang cukup indie ya Dimana aku membuat sendiri deck ini, aku gak punya referensi build dari youtuber manapun atau Pokemon Trainer manapun di dunia ini Aku gak pernah lihat deck ini dan aku bakal buat deck Snorlax yang kugabungin sama Bexcalibur Itu adalah kombinasi yang ternyata cukup solid ya untuk dibayangkan di rank walaupun gak sekuat meta-meta top tier Tapi cukup kompetitif jadi itu bisa berreferensi deck kalian Oke, tapi sebelum kita ke sekilas tentang deck ini, aku bakal promosi discord, kalian bisa cari temen main disana Kalian bisa taruh deck-deck yang ingin kalian, eh ingin kalian taruh disana dan kubuatin reviewnya gitu Kalau menarik di aku ya kalian tinggal kirim terus kalau menarik di aku, langsung kubuatin reviewnya di youtube gitu Oke, kita langsung ke sekilas tentang deck ini ya Pertama ya kita harus bahas Snorlax-nya dulu untuk sebuah Pokemon basic HP 150 itu outstanding sekali, bagus sekali Punya ability yang oke, bagus gitu lah Dia kebal terhadap efek of attack dari Pokemon musuh Artinya dia gak bisa dikasih efek kayak burn, paralyzed, sleep, confuse, poison dari attack-nya musuh Ataupun kayak efek of attack-nya Sable-A itu juga gak bisa kena ke dia Tapi perlu kamu ingat ini adalah efek of attack bukan efek of ability Artinya ketika misalnya brood bonnet dengan ability-nya yang bisa nge-poison lawan Dia nge-poison Snorlax itu Snorlax-nya tetap kena Karena itu berasal dari ability-nya, bukan dari attack-nya Lalu diberkahi dengan satu attack yang super solid 3 energy 180 ini bagus Terutama karena dia tuh basic terus Pokemon Pricer Dikit Pokemon yang bisa nyerang sekenceng itu Dan tapi punya efek yang sangat Eh, punya efek yang sangat buruk lah ya bisa dibilang Setelah nyerang, Pokemon ini bakal masuk dalam kondisi tidur atau sleep Dan caranya menghindari sleep itu dua ya Umumnya, dengan evolusi Tapi itu gak mungkin terjadi karena Snorlax gak punya evolusi kan Lalu dengan flip coin yang kedua Kalau dapet kepala, dia bangun dari kondisi sleep Nah, sayangnya efek dari serangannya membuat dia harus nge-flip dua kali Bukan sekali dan Kalau salah satunya tuh ekor atau tail gitu ya Pokemon ini akan tetap tidur Jadi artinya kamu butuh dua kali lempar coin dan dua kalinya keluar kepala semua itu cukup sulit Tapi untungnya kekurangannya bisa ditempel dengan energi spesial yang tercipta atau terbentuk dari setpal dan evolve yaitu therapeutic energy Ketika Pokemon yang tidur dan ada kondisinya yaitu confused dan paralyzed juga ke cover Tapi tertentu yang tidur ya Tidur gitu kamu tempelin energi ini Snorlaxmu Dia tuh bakal langsung bangun dan setelahnya dia gak bisa kena efek tidur Jadi Snorlaxmu tuh bisa dibuat anti ngantuk ya Gak bisa ngantuk dengan apa itu therapeutic energy bagus banget Dan ya kita kepermasalahan kedua kamu nempelin 3 energy itu gimana caranya Chris Yaitu dengan Bexcalibur seperti yang bilang Bexcaliburnya ternyata bagus dan cocok sekali untuk Snorlax Karena ability super coldnya ini bisa nempelin sesukanya energi yang itu di hand Selama itu energi air ke salah satu Pokemon Dia gak sebutin spesifik Pokemon air Tapi spesifik energi air jauh Tapi gak masalah karena Snorlax itu kan tipe normal Ditempelin energi apa aja bagus gitu Jadi Bexcaliburnya sangat cocok Dan mungkin sehabis ini Snorlax itu kayak berpaling dari Lugia Karena di Lugia itu kan attackernya banyak Ada kayak Radiantari, Zadada Eren, Zadada Wendir Habis itu ada lain sebagainya Dan nanti kedepannya sih Temporal Force Itu keluar kartu Cincino Seperti yang aku bilang di video aku yang sebelum ini Itu dia bakal keganti total Karena Cincino itu bagus banget Attacknya bisa dua kali lipatnya Tamping Snorlax, Snorlax ini Dan nge-setupnya lebih gampang justru Jadi makanya bakal berpaling lah ya Snorlax ini Dah main sama Bexcalibur aja Aku sekarang temenan sama Bexcalibur Karena disini ya Snorlaxnya Pokemon utama Jadi pasti selalu kupakai gitu di deck yang kubuat ini gitu Idealnya setup dua Bexcalibur, jangan satu di arena itu bakal bahaya sekali Kalau udah sekali baru mati karena dia itu stage dua jadi ngevolusinya cukup sulit Harus butuh rare candy Nah, habis itu kita ada Radin Greenja sebagai supporter utama kedua ya menurutku Kita pakai concealed card, buang satu energi, ambil dua kartu Itu bagus banget buat ngegali deck sama sekaligus Terutama buat ngebuang kartu Kenapa? Eh, ngebuang energi, kartu energi Kenapa ngebuang energi kartu itu bisa sangat bagus di deck ini? Karena kita punya yang namanya item Superrot Eh, kok superrot, sorry Superranagry Retrieval Nah, kamu buang dua kartu lainnya di hand Kalau kamu bisa ambil maksimum 4 energi Langsung ke hand, bukan ke deck loh ya Jadi langsung dikembalikan ke hand Dan langsung bisa di charge sama Bexcalibur itu bagus banget Dan yang dominan membuang energi adalah Radin Greenja di sini Dan sekaligus dia bisa ngegali deck Itu adalah bagusnya Radin Charizard Dan juga, kadang-kadang, proporsinya kecil ya Murai Surika ini bisa digunakan karena kita pakai Energi Air juga Attack 90 ke 2 Pokemon musuh Jadi nggak harus di-band semua Boleh 1-band, boleh 1 aktif Itu juga attacker situasional Attack situasional sangat bagus di beberapa keadaan gitu ya Oke, itu aja untuk Pokemon utamanya Untuk draw power-nya kita pakai Bebarel Industrious Incasor Ambil kartu sampai ada 5 kartu di hand Bagus banget buat hand kita anti miskin Man of V, Man of V buat melindungi Frigibax ini Ketika misalnya kamu berhadapan dengan deck yang snipe-snipe Suka sniper belakang itu Dan Frigibax semua belum jadi Bexcalibur HP-nya cuma 60-70 Gini kamu bisa lindungi dengan Man of V ya Dengan ability-nya itu langsung ke-block semua serangan yang ada di bench Selama serangannya itu adalah damage angka Bukan effect of attack kayak Sable Lalu kita ke trainer Nah ini di trainer-nya menunggu Kalian sepertinya udah tau juga ya Kartu-kartu yang harus ada itu apa aja Yaitu ada Airida Ada Vipass, ada Air Candy Sama yang terakhir ada ya Terapeutic Energy yang udah aku jelasin tadi ya Dan kenapa Airida? Airida buat ambil 1 Pokemon air sama 1 item ya Buat langsung jadikan Bexcalibur dalam sekali gerakan gitu Pokemon air-nya kamu ambil Frigibax Eh kamu ambil Bexcalibur, sorry Kamu itemnya ambil Red Candy gitu Lalu Red Candy ya buat nyevolusikan Frigibax-nya dari Bexcalibur ya Habis itu ada Battle Vipass Ini buat setup Pokemon Karena ya deck ini banyak sekali Pokemon basic-nya Terutama Snowlax, kamu bisa bantu setup dengan Vipass Tapi menurutku lebih fokuskan untuk nge-build Frigibax Yaitu Bexcalibur dulu daripada cepet-cepetan naruh Snorlax itu di arena Enggak, itu nanti aja Snorlax itu kan cepet Yaitu cuma basic dan masalah energinya udah beres sama Bexcalibur Jadi lebih condongkan untuk nge-fokus ke build Frigibax-nya dulu Atau Bexcaliburnya dulu dari awal Dan misalnya kayak Bipara dan lain-lain Karena Snorlax itu dia tuh kayak me-instant gitu ya Dibuat 3-an, dibuat 1-2 kali gerak gitu Selesai gitu Langsung bisa nyerang gitu Dan ya telepotik energi untuk menyembuhkan Snorlax dari efek slipnya Udah, itu aja, gak mau terlalu lama-lama Untuk trainer yang lain kalian udah tau lah ya Mungkin Clara ini, Clara ini bagus karena dia bisa ngambil 2 Pokemon Gak harus bukan basic dari disk file ke hand Bagus banget untuk nyegerin kartu atau nge-refresh, nge-recycle kartu ya Pokemon sama dia juga bisa ngambil 2 basic energi dari disk file ke hand juga Bukan ke deck, jadi bagus banget Clara ini Kamu bawa 1 atau 2 terserah kamu Untuk yang lainnya, udah tau lah ya Dan ya, seperti yang aku bilang, deck ini cocok banget Bisa dipakai, aku data seperti kali-kali Bisa banget, 50-50 menurutku win rate rasionya di rank Jadi ya, kalau kamu mau main rank bisa Tapi kalau mau push rank yang hardcore gitu Mau speed run itu, jujur aja gak bisa cari deck yang bagus gitu Oke, kita langsung saja ke gameplaynya di rank Oh, ini aku lupa aja buat komposisi kartunya di arena Komposisi kartunya di arena tuh super simple 1 Snorlax di aktif, 1 di bench Habis itu 2 Frigipax di bench Evolution jadi di Bex kalibur Lalu 1 Radian Green Ninja Sama 1 terakhir sebuah biduf Itu adalah setup paling optimal untuk deck ini ya di arenanya Oke, kita langsung saja ke gameplaynya Kita langsung ke gameplay yang pertama ya Dan, oh kartu, eh ini aku lanjut pertama Kartu kok bagus sih disini Bebe-be-be-be-pe, artinya kita bisa perfect setup Dan ya, kita bakal lihat Lawannya kayaknya cari ZX deh Oke, dikonfirmasi cari ZX Manaving gak usah, tapi bakal ku hold Sapa tau dia bawa Delfox ya Aku agak takut ini sama Delfoxnya Ini Frigipax Kembalin satu lagi Frigipax disini sama Snorlax ya Oke, ini setup standard dan Next turn aku bakal perlu Iono bukan Iridah Karena aku perlu nyari energi ya buat ku buang Itu lebih enak dengan Iono Dan ya, kemungkinan aku bisa tetap menjadikan Frigipax ku Jadi, ya kemungkinan Kemungkinan next turn kita masih belum bisa nyerang sih Karena belum ada energi disini Dan dia belum-belum udah tempelin Luminian Dimana itu bagus sekali Karena dia bisa di one shot Sama Snorlax Ini aku unggulanya Snorlax Ini aku unggulanya Snorlax Dia bisa KO beberapa Pokemon EX Atau V yang kecil-kecil Skokabili, KO Luminian, KO Habis itu apalagi? Trothom Eh, Rotom gak bisa, 190 Ya, itu lumayan banyak lah Ada dua gitu Lumayan yan Suka aku beli Kok aku merasa ada satu lagi ya Harusnya Pokemon apa yang bisa di one shot Misalnya Krop, eh, Kropet udah rotasi ya Bukannya Eh, iya utahlah Nanti mungkin itu bisa kita buka lagi Oke, Snorlax Oke Berarti Bisa dikonfirmasi Kita bakal langsung nge-shut Dan dua Pokemon musuh itu Dalam dua kali pukul Karena 1,80 x 2 360 HP terbesarnya Ini atau ada di cari Oke, dia gak bisa setup Cari hazard Ini adalah Oh, ini untung banget sih Di sini Dia ngeliat musuh Gak bisa setup Cari hazard itu Jadi Ya, aku bakal Iono sih Kita harus manfaatkan Keunggulan ini Secepat mungkin ya Oke, ada energi Buang Aku gak ada minat Untuk naruh energi Disini Naruh energi Disnolex Oh, nice Tempelan teraputiknya Lalu kita ada escape props Ada VGPX lagi Tapi tempel nanti Dan ya Ini udah bisa dibilang bagus ini setupnya Kita kemungkinan besar Sudah bisa nyerang di next turn Dan ya Kalau misalnya Oke Jadi ya pijotnya Oke Tapi bakal ku incer nanti aja itu Oke Jiraji Ini aku agak bingung Kenapa dia pake Jiraji Manofi juga Oke Manofi nya buat ngeblok Radian Greeninjaku Oke Dia respect disitu Aku paham Quick search Oke Tapi Radian Jiraji Dia kira ini deck apa Jiraji Ngapain Aku gak ada Pokemon yang Effect of attack Yang bisa minda damage Oke Charmander Charmander Pokemon Pokemon go Kenapa dia gak pake Charmander Yang Obsidian flame Juga Aku gak tau Oke Dia skip lagi Nice Uh Riffle Oke Semakin sulit ini Kita membuat pilihan disini Oke Dari Da Let's go Kita bisa Menjadikan Pax Libur Kita Dan ya Kayaknya Amper aku salah Aku mendingan ambilin ya Supaya kita bisa nyerang So Jadi gini Taruh disini Earthen Vessel Dan kita bisa langsung hajar Snorlax Eh Si ikan kecil itu ya Apa yang aku buang Frigipax Karena itu juga bisa Dikembalikan sama support Terus bisa juga Diambil sama Apa itu Clara Kita masih ada Clara juga kan Santai Super cold 1 2 Dan kita langsung hajar Ikan itu Dan mati Dalam sekali Let's go Jangan lupa Untuk be barrel dulu ya Kita bisa Nambah satu kartu lagi Semoga Oke Artazon Pakai Pasti ya Aku butuh Snorlax Cadangan Karena kemungkinan Next turn Snorlax Yang di ko Dan iya Karena cari jari itu Base damage Sebenarnya 180 Jadi menurutku Ya itu semakin Tidak worth it Karena Walaupun Kamu Mungkin ada yang Mikirkan ya Ini bukannya bagus Dipakai Ebravery charm Iya Tapi menurutku tetap Tanggung Karena Kalau kamu Main di rank Berarti otomatis Kurang lebih Damagenya musuhmu Sekitar di 250 Tetap aja Meluat ko Jadi mendingan Daripada kamu Fokus untuk Nebelin Habanya Yang udah Ya tebel Tapi Kalau ditepelin pun Tetap Kebanyakan Tetap Wancot Ya Kayak Contohnya Lancar Reset Ini Mendingan Kamu Buat Kelancaran Main deck Ini Lebih Enak Gitu Lebih Disitunya Dan di next turn Aku bakal Pakai Ini Retrieval Aku Bakal Sih Menduluk Claranya Mungkin Atau Kalau Oh Tidak Sini Justru Turn Yang Bagus Untuk Pakai Clara Karena Aku Bisa Recover 2 Energi Dan Clara Eh Bisa 2 Recover 2 Energi Sama 1 Snorlax Bagus Oh Tidak Sih Karena Kita Ada Artazon Jadi Kita Tetap Bisa Ngambil Snorlax Zidim Ini Tidak Usah Kursi Menar Oke Burning Darkness Mati Kan Menurut Gue Agak Ngaruh Nambah Brevery Chum Itu Tambah Cuma 50 Kalau Luxurious Skip Tambah Aku Rekomendasi Karena Itu Membuat Snorlax Kalau Mati Ngasih 2 Press Oke Ada 5 Energi Disitu Snorlax Ada 4 Bagus Berarti Wait 4 Konsep Kart Aje Oke Berarti Aku Bisa Buang Bidu Buang Sama Energi Buat Nambil Nah Ini Sayangnya Kita Nggak Dapat Terabut Energi Tapi Nggak Apa Mengingat Snorlax Yang Diaktif Itu Pasti Mati Juga Next Turn Baru Kita Pakai Clara Itu Bakal Bagus 1 2 3 4 Oke Dan Kita Langsung Serang Aja Boom Kita Next Bisa Recover 2 Snorlax Sama 2 Energi Itu Sangat Bagus Dan Ya Kemungkinan Juga Cari Set Nggak Ganti Pokemon Mungkin Ganti Ganti Tapi Kalau Digantipun Tidak Masalah Karena Kita Bawa 2 Boss Disini Itu Bakal Tetep Oke Oke Aja Mungkin Dia Bakal Ngeboss Back Sekali Burku Tapi Itu Juga Ngaruh Karena Kita Lagi 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 Penting Bang Dide Gini Pakai Aja Dua Gak Masalah Jangan Tiga Kebanyakan Kalau Tiga Nanti Ngerusak Komposisi Trainermu Yang Lainnya Supportel Trainermu Oke Camilian Ini Kenapa Orang-orang Pada Suka Pakai Camilian Ini Juga Gak Tau Oh Oh Ini Dia Bisa Ngeblock Itu Si Apa Itu Cara Si Sebel Emang Dipakai Orang Ya Oke Dia Gak Ganti Menurut Agak Kocak Gak Ganti Cari Z Kalau Aku Bunuh Dia Sisa Dua Oke Ada Ultra Bullet Let's Go Clara Kita Langsung Pake Clara 22 Oke Let's Go Tempelin Langsung 2 Apa Kita Butuh Escape Pro Rasa Kok Butuh Jadi Jangan Next Iya Kayaknya Kita Masih Boleh Escape Pro Nya Kita Tamping Snore Lagi Oke 24 Oke Oke Back Sekalibur Let's Go Kita Bisa Jadikan Dua Back Sekalibur Sama Super Lancar Enak Oke Ini Biarkan Dia Tidur Tidak Masalah Karena Ya Juga Dikau Kan Gak Mungkin Ya Gak Gak U S Mungkin Dia Bakal Berpikir Oh Ini Kalau Yang Kau Back Sekalibur Bagus Balan Tapi Justru Itu Malah Blunder Karena Kita Udah Bisa Buat Satu Lagi Sekalibur Itulah Pentingnya Kalian Bawa Dua Back Sekalibur Jangan Bawa Satu Kita Udah Tujuh Energi Loh Gila Stik 6 Air Kita Bisa Recover Dengan Mudah Dengan Super Energi Trival Oke Ini Jadi Dia Si Jadi Job Desk Kita Selanjutnya Cuma Tinggal Narik Boss Karena Karena Iya Kita Tinggal Serang Apa Itu Cari Set Sekali Lagi Lalu Nexternya Kita Bakal Serang Tapi Kemungkinan Dia Mundur Karena Kalau Dia Enggak Mundur Langsung Kalah Dia Oke Di Boss Nah Betul Berarti Dia Lagi Yang Incer Back Sekalibur Kud Dan Itu Malah Bagus Kenapa Karena Kita Bisa Setup 2 Snorex Langsung Gitu Bentar Oke Dan Aku Masih Belum Pak Erot Jadi Kemungkinan Ya Bisa Di Recover Mungkin Best Kalibur Tapi Menurut Udah Gak Perlu Oke Kita Tinggal Nyari Boss Beres Ini Masalah Oke Oke Kita Bakal Tempel 3 Snorex Saja Langsung Oke Tapi Gak Perlu Kita Cukup Dengan Satu Baik Sekalibur 3 Snorex Ini Tempel Disini Oke 3 Energi Nice Kita Udah Penyiapkan 3 Disini Let's Go 1 2 3 Oke Air Airida Airida Bakal Pakai Untuk Ngambil Rod Sama Manof Vm Cuman Sekedar Untuk Ngosong Index Karena Aku Perlu Nyari Boss Jujur Lagi Disini Sprout Bakal Pakai Ini Regi Back Sama Mungkin Oh Ya Mantok Oke Tambahin 2 3 Oke Dapet Yono Nice Tambahin Disini Dulu Iya Dan Job Dash Kita Selanjutnya Cuman Tinggal Nyari Boss Dan Itu Bakal Gampang Kita Punya Kesempatan Dua Kali Lagi Untuk Pakai Boss Ini Untuk Boss Dia Energy Retrieval Ya Aku Bakal Pakai Energy Retrieval Lagi Buat Ngecas Snorlax Yang Lainnya Ini Kalau Setup Ya Jadi Makanya Saya Enak Ini Game Lihat Ini Kita Udah Ada Hampir 3 Snorlax Yang Bisa Menyerang Musuh Ya Gitu Oke Ini Pasti Dia Mundur Tidak Mungkin Dia Majuin Eh Tapi Dia Otomatis Kalau Dia Mundur Dia Nggak Bisa Nyerang Mungkin Dia Bakal Nombal Pigeot Nya Oke Oke Let's Go Oh Bundu Diri Ya Udah Aku Menang Kayaknya Dia Nggak Punya Pilihan Lain Lagi Oke Dia Ambil Dua Eh Ambil Satu Lalu Lalu Kita Balas Serang Lalu Dia Mati Oke Gameplay Pertama Sampai Sini Dan Kita Langsung Lanjut Gameplay Yang Kedua Kita Langsung Saja Gameplay Dan Setup Lumayan Decent Disini Kita Bisa Next Bisa Iono Terus Kemungkinan Kita Bisa Langsung Nyerang Kita Berhadapan Dengan Swap Lui Mungkin Swap Lui Swap Lugar Oh Nggak Swap Api Digabung Sama Apa Swap Itu Pokoknya Intinya Nanti Kalau Dia Plus Jadi Altaria Altaria Itu Bisa Mindah Damage Dari Pokemon Kepukaan Musuh Set Instant Jadi Keren Oke Satu Lagi Disini Iono Dulu Terus Berharap Dapat Setup Yang Bagus Dengan Adanya Iono Aduh Eman Bukan VB S Yaudah Kita Skip Lagi Berarti Next Nyerang Tinggal Sampai Satu Energy Lalu Bisa Langsung Swap Lunya Lalu Oke Arcanine Oke Oke Aku Nggak Bakal Aku Harus Nyerang Swap Lunya Karena Aku Tahu Kalau Jadi Altaria Bahaya Pokemon Ini Dia Bisakah Instant Mindain Damage Contract Dari Setek Lagi Kita Betul Dia Nyerang Karena Betul Ya Bagus Kita Matikan Swap Lunya Dulu Oke This One Iono Kita Harus Setup Harus Mulai Setup Ini Agak Tertunda Nice Good Ini Ini Oh Ini Ini Yang Dinamakan Perfect Setup Ini Taruh Sini Langsung Biduh Apakah Kita Harus Buang Terapeutik Energinya Dengan Konsul Aku Rasa Gak Perlu Mas Ya Karena Bisa Tempelin Ke Snorlax Yang Ben Sia Eman Sebisa Bikin Jangan Buang Terapeutik Energi Karena Itu Penting Banget Supaya Snorlax Yang Gak Slip Kalau Slip Gak Bersinyar Oke Ultra Ball Jadi Kita Bisa Jadi Biduf Tapi Kita Buang Terapeutik Energi Ini Tapi Ya Kan Maka Aku Harus Membuat B Barrel Itu Tepada Back Skelibur Di Skenario Ini Karena Kartu Kita Lagi Miskin Cuman Ada Segini Gitu Kita Perlu Kartu Yang Banyak Nanti Misata Lebih Baik Masuk Buat Back Skelibur Yang Baik Gitu Oke Ini Aku Masih Belum Tau Juga Oke Oh Ya Mio Mio Ini Juga Bisa Kita Pukul Sekali Dengan Snorlax Bagus Let's Go Oke Rakanan Jadi Apakah Rakanan Ini Mukul Ya Mukul Tapi Tidak Terlalu Sakit Dia Bakal Pakai Raging Cloud Ini Bakal Jadi Match Yang Super Seru Ya Karena Kedua Deck Ini Main Frontal Mukul Mukul Terus Gitu 60 Next Dia Tinggal Pakai Raging Cloud Lagi Udah Mati Snorlax Boss Tepet Boss Waduh Oke Jadi Aku Belum Bisa Pake Aduh Aku Harus Bawa ke Boss Ku Ya Iya Dih Mau Gimana Lagi Kok Itu Gak Jadi Oke Dua Rare Candy Masih Oke Sesuai Perkiraanku Aduh Aman Banget Itu Boss Ku Cuman Nisal Satu Reser Harus Dilakukan Kenapa Kok Gitu Gak Maju Ini Deckenya Kita Oke Oke At least Ada Regi Packs Jadi Disini Hatsuko Dan Ya Kita Langsung Pukul Si Arcanine 180 Lalu Dia Balas Dengan Raging Glau Yang Damagenya 2 210 Berarti 18 180 30 Base Damagenya Dia Ya Ini Semacam Tipe Cut Counter Dipukul Dulu Baru Rakit Tapi Ada Banyak Orang Pake Serangan Ketiga Keduanya Ini Bisa 220 Itu Lebih Besar Oke Terms Enaknya Kita Bisa Pake Langsung Ya Tera Putri Energi Apakah Kubuang Iya Rasanya Bakal Kubuang Terima Kudu Tembal Atau Mungkin Juga Misalnya Dapet Snorrex Langsung Tempel Di Snorrex Oke Ya Kayaknya Bakal Tempel Di Snorrex Oke Empat Enak Oke Wait Kita Butuh Keberlangsungan Jadi Aku Apakah Ambil Nesbo Ambil Menovie Menovie Yang Untuk Ditum Balit Ditum Balit Zaman Spray Nantai Gret Rival Bersama Dengan Pipe Pes Nesbo Nesbo Nya Buat Nyari Snorrex Lagi Nanti Oke Kita Sebut Kita Punya Semua Yang Dibutuhkan Ini Lalu Pecas Satu Satu Dua Kita Alinin Aja Disini Stumping Snorre Mati Langsung Tiga Lima Oke Kita Ada Posisi Kuat Ya Kita Tinggal Bunuh Satu Pokemon Random Lagi Sama Nanti Ngeboss Mew Nya Terakhir Paling Gampang Skenaryonya Kayak Gitu Terus Ini Target Triple Let's Go Good Oke Ini Dia Jadi Cari Serta Pokemon Go Biasanya Kalau Orang Main Arkenan Itu Dia Ngeboss Sekali Buru Ini Kelihatan Oh Enggak Dia Bunuh Mini Oh Ya Supaya Aku Nggak Bisa Mundur Ya Oke Paham Bapak Dia Kemungkinan Dia Nggak Bisa Nyerang Jadi Dia Buat Aku Ngeboss Supaya Aku Kesulitan Untuk Pundur FIGIPACS Dan Ya Gitu Aku Nyerang Tapi Ya Tetep Kayaknya Bisa Kayaknya Bisa Karena Kita Bipara Itu Bisa Bisa Ini Oke Atau Malah Nanti Yang Kucas FIGIPACS Karena Bek Sekalibun Ini Air Ini Lawan Api Bisa Juga Wancok Gitu Terus Kita Masih Ada Switch Apakah Kita Masih Ada Switch Nah Tuhan Switch Kita Masih Ada Di Hent Semua Bagus Uh Uh Tiba Ini Kita Pakai Collect Aja Lumayan Satu Energi Satu Nanti Next Nihal Nunggu Hibuan Satu Energi Kita Mundurin Kita Bisa Nyerang Kalau Mati Gak Bapak Bagus Gitu Oke Oke Swap Lunya Dateng Swap Pro Yang Menjengkel Kan Akhirnya Dateng Restart Oke 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 Windeer Oke Ya Windeer Ini Juga Bindah Di Miscounter Juga Tapi Itu Berdampak Ke Energy Oke Nice Dapet Switch I Got A Switch Kita Serang Langsung 180 Ya Habis Basically Tugas Kita Hanya Nyari Boss Ya Untuk Menutup Permainan Ini Kalau Kita Boss Ya Udah Beneng Nice Backscalipur Warbone Tidak Berguna Ya Semi Semi Tidak Berguna Oke Dia Bakal Ngemajuin Swap Lunya Mungkin Ya Oke Windeer Ya Oke Mungkin Akan Gak Bisa Di Wanshot Sama Aku Juga Masuk Akal Nah Ini Antar Ya Nah Ini Kamu Baca Move All Damage Counter Dari Satu Pokemon Bench Dia Ke Pokemon Musuh Gitu Ke Kita Jadi Akan Saat Ngeri Ketika Kita Tuh Gak Bisa Ngebacat Musuh Dan Kita Ninggalin Damage Yang Tipis Tipis K.O. Gitu Ke Pokemon Karena Dia Bisa Kembali Langsung Ngeri Bukan Pokemon Sembuh Terus Dia Bisa Sakit Gitu Kan Oke Horton Vessel Ambil Aku Gak Butuh Bibara Yes Ini Oke Ini Aku Masih Agak Bingung Jadi Ku Buat Consil Cut Aja Buat Nyari Boss Ini Sebenernya Ini Buat Mosong Index Aja Ini Escape Pro Pasti Sangat Berguna Nanti Oke Serang Lagi Let's go Potion Tidak ada gunanya Juga Kita bisa Langsung Bunuh Kalau Dia Tidak Mundurin Kita Langsung Bisa One Shot Dia Juga 9 10 22 Oke Kenapa Dia Pake Energi Psychic Apakah Dia Juga Pake Psychic Gitu Karena Mew Ini Normal Attack Dia Bisa Pake Energi Api Aja Anda Ya Dia Kalah Dia Udah Kalah Kita Langsung Serang Aja Untuk Menang Tandingan Oke Sepertinya Contoh Pertandingan Sudah Cukup Terima Kasih Sudah Menonton Terutama Terima Kasih Sudah Mendengarkan Terima Sejauh Bugs P husband